Hai semua apa kabar tentunya baik ya yuk kita buat ide jualan lauk dari tahu nah disini aku mempunyai tahu putih kita akan potong kecil-kecil aja nah untuk sekali buat aku menggunakan tahu 3 sampai 5 buah ya teman kita potong-potong kecil seperti ini kemudian kita sisihkan selanjutnya kita panaskan minyak lalu kita masukkan tahu yang sudah kita potong-potong lalu ini kita akan diamin dulu ya teman sampai bagian bawahnya agak kokoh baru boleh kalian balik karena tahu putih ini rawan hancur ya teman nah untuk menggoreng tahu ini dipastikan minyaknya dalam keadaan benar-benar panas nah setelah kalian masukkan tahunya kalian boleh kecilkan apinya dengan menggunakan api sedang nah ini udah mulai warna kecoklatan di sisi sebelahnya kita balik ya lalu setelah semuanya berwarna kecoklatan ini boleh kalian angkat lalu kalian sisihkan nah kalian tidak harus menggunakan tahu putih seperti ini ya teman kalian boleh menggantinya dengan tahu kuning atau tahu sutra tapi harga jualnya jauh lebih tinggi daripada tahu putih kemudian kita akan siapkan bumbunya disini aku menggunakan 4 siung bawang putih lalu kita cacah kasar seperti ini ya teman nah ini kita lakukan sampai semua bawang putih habis tercacah kasar nah setelah tercacah kasar seperti ini kalian boleh sisihkan bawang putihnya ini juga kalian bisa ganti dengan bawang bombay ya teman tapi untuk mencari yang ekonomis kita menggunakan bawang putih selanjutnya disini aku menggunakan bawang merah sebanyak 7-8 siung nah ini kita potong-potong seperti kalau kita membuat bawang goreng ya teman nah setelah kita potong-potong seperti ini kita sisihkan selanjutnya disini aku menggunakan 1 buah cabai besar disini aku keluarin bijinya ya teman nah setelah keluar bijinya kita akan potong-potong persegi seperti ini untuk resep aslinya kalian bisa ganti dengan menggunakan paprika merah selanjutnya disini juga aku menggunakan cabai hijau sama seperti cabai merah aku keluarin bijinya ya teman nah kalau kalian juga nggak mau keluarin bijinya boleh untuk cabai hijaunya disini kalian juga bisa ganti dengan menggunakan paprika hijau karena kita buat lauk ekonomis jadi kita menggunakan cabai hijau nah disini juga aku menggunakan 2 buah tomat yang ukurannya agak sedang kita potong-potong dadu kecil-kecil seperti ini ya teman nah setelah semua bahan kita potong-potong kita sisihkan jangan lupa kita panaskan minyak lalu kita masukkan bawang putih yang sudah kita cacah dan bawang merah yang sudah kita potong-potong nah disini aku menumis bekas minyak penggorengan tahu ya teman kemudian kita masukkan potongan cabai merah juga cabai hijau lalu ini kita tumis sampai benar-benar wangi dan cabai merah dan cabai hijaunya ini agak layu ya teman nah setelah agak layu dan udah wangi kalian boleh masukkan tomat yang sudah kita potong-potong kita tumis lagi sampai semua bumbunya ini matang nah untuk apinya disini sebaiknya kalian menggunakan api sedang biar bumbunya ini gak terlalu layu ya teman jadi masih ada seger-segernya pada saat kita makan kemudian disini aku juga masukkan saus sambal sebanyak 2 sendok makan lalu aku tambahin air selanjutnya aku beri kecap manis sebanyak kurang lebih 1 sendok makan ini opesional ya teman kalian bisa ganti dengan gula merah untuk mendapatkan warna yang agak gelap dan ini kita tumis sampai benar-benar wangi tidak lupa kita tambahkan seasoning disini aku menggunakan kaldu bubuk sebanyak 1 bungkus lalu kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata nah pada saat kalian memasukkan seasoning sebaiknya kalian koreksi rasanya ya teman karena setiap rasa itu beda-beda kemudian disini aku tambahkan setengah sendok teh gula pasir ini kita aduk lagi sampai tercampur rata kemudian ini kita aduk pastikan semua bumbu terbaluri di tahu ya teman dan pastikan bumbunya ini meresap sempurna ke dalam tahu terakhir kalian boleh tambahkan cabai hijau lagi ya biar warnanya lebih menarik nah ini kita masak sampai airnya agak susut dan bumbu benar-benar meresap ke dalam tahu nah kira-kira seperti ini ini siap kita angkat lalu kita sisihkan nah untuk kalian sajikan di atas meja bersama keluarga kalian boleh taruh di wadah seperti ini lalu kalian boleh taruh di atas meja dan ini siap untuk kalian santap dan untuk dijual kalian boleh pakai di mikah tahan panas sebelumnya disini aku alasi dengan daun pisang nah karena ide jualan lauk rumahan saat ini menguntungkan dan banyak yang coba tidak ada salahnya kalian buat salah satu menu ini sebagai salah satu ide jualan lauk rumahan yang sangat menguntungkan nah untuk harga jualnya kalian bisa sesuaikan dengan harga bahan dan target pasar yang kalian tuju nah selesai sudah tutorial cara membuat tumis tahu ala-ala jualan lauk online semoga kalian suka dengan resepnya ya mohon di maafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini sampai ketemu di resep-resep selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati